Partai Solidaritas Indonesia menjadi sorotan karena suaranya di pemilu 2024 terus naik. Berdasarkan data Real Count KPU 2 Maret 2024 memperoleh suara 3,12 persen. Partai Solidaritas Indonesia menjadi sorotan karena suaranya di pemilu 2024 terus naik. Partai yang kini dipimpin Kaesang Pangharap itu berdasarkan data Real Count KPU 2 Maret 2024 memperoleh suara 3,12 persen. Partai yang kini dipimpin Kaesang Pangharap itu berdasarkan data Real Count KPU 2 Maret 2024 memperoleh suara 3,12 persen. Terus menanjaknya suara PSI disorot karena telah menembus 3 persen dan terus melesat. Dari data sehari sebelumnya yaitu 1 Maret, suara PSI bertengger di 3,01 persen. Sementara dari data KPU 29 Februari, suara PSI masih di bawah 3 persen yaitu 2,89 persen. Dan sebelumnya pada tanggal 27 Februari, suara PSI tercatat 2,75 persen. Tak hanya PSI, suara Partai Gelora juga mencatat kenaikan. Pada 27 Februari tercatat 1,07 persen dan terus naik hingga pada 2 Maret mencapai 1,43 persen. Apa sebenarnya yang membuat suara Partai Solidaritas Indonesia terus menanjak, menembus 3 persen? Dan bagaimana peluang PSI menembus Senayan? Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan. KPU buka suara terkait dengan hasil lonjakan perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia yang bertambah secara signifikan dalam tempo yang sikat. KPU pun meminta masyarakat untuk bersabar, menunggu karena pihaknya masih melakukan rekapitulasi suara secara berjenjang. Mulai dari tingkat KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi, dan KPU Republik Indonesia. Proses rekapitulasi saat ini pada umumnya sudah berada dalam tingkat KPU Kabupaten Kota, walaupun memang masih ada pada tingkat PPK. Nanti setelah rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Kota, suara tersebut direkapitulasi di tingkat KPU Provinsi dan KIP Aceh, setelah itu baru direkapitulasi di tingkat KPU Republik Indonesia. Dan undang-undang memberikan waktu kepada KPU untuk menetapkan hasil pemilu selama 35 hari setelah hari penguntutan suara. Insya Allah tanggal 20 Maret 2024, proses rekapitulasi ini sudah selesai sesuai dengan jadwal. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Kami belum mengerti yang dimaksud dengan lonjakan tersebut itu lonjakan apa. Yang jelas, undang-undang pemilu menegaskan bahwa perolehan suara peserta pemilu yang disahkan oleh KPU itu adalah berdasarkan rekapitulasi resmi yang dilakukan mulai dari PPK, KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi, dan KPU RI, dan saat ini sedang berlangsung rekapitulasi.